Nah, aku lihat sosok beliau itu seperti ada aura pelangi di sekitarnya, jadi gimana ya bisa kok berbibaba sekali gitu, jadi kayak lady beneran, bener-bener lady gitu, sosok lady gitu ya. Nah, kali ini aku mau sharing, kan selama D3 itu kan pasti ada siapa kerjaannya ya, plus minusnya ya, nah disitu itu aku dapat mentor, beliau itu seorang yang luar biasa menurutku, dia itu luar biasa, seorang wanita yang tangguh, cerdas, keren, serba, gimana ya, gimana jelasinnya, pokoknya itu di pikiranku, di bayanganku itu dia seorang yang perfect gitu, Jadi sering aku curhat ke beliau, maaf, ya mohon ku masih 23%, cuma ya ada beberapa kata-kata yang disampaikan gitu, karena ada orang lain di setiap berkat yang diutipkan Tuhan, jadi harus terus berbagi dengan sesama, jangan berhenti pada diri sendiri, melainkan terus harus mengalir. Jadi semua orang itu pasti ada yang gak suka sama kita gitu ya, jadi pasti ada orang yang gak suka sama kita, walaupun kita itu udah berbuat baik gitu, udah berbuat baik, Jadi kita rasa ya udah maksimal gitu yang ngelakuinya ya, tetep aja masih kurang aja ya, kan ada yang orang kayak gitu ya, eh jadi ya, be yourself gak apa-apa lah, orang tau kita udah ngelakuin apa yang kita bisa ya kan, Jadi ya, semoga, semoga tetep menginspirasi saja, kan gak semua orang pasti bakalan suka sama kita gitu, kita bersemangat gitu, jadi selalu harus yakin bahwa Tuhan bersama kita, bersama langkah kita, jikalau lah, gak apa-apa kok beristirahat sebentar, tapi terus berjalan kembali gitu, jadi jangan berhenti, jadi, jadi lelah bukan untuk berhenti, melainkan untuk mengurangi kecepatan saja, terus baru gas lagi gitu, sebenarnya naik motor gitu kan, waktu mau mendaki ke gunung pasti kan rada susah lah, gak apa-apa kalau capai berhenti dulu, gak apa-apa, habis itu hademin, istilahnya hademin mesinnya gitu, biar gak panas gitu, terus baru gas lagi gitu, cus, cus gitu, Ya, kiranya, berkat Tuhan selalu melimpai kita, selalu menyertai kita, bersama kita, semoga berjizatnya dan jajah Tuhan itu nyata adanya, Jadi, tetap terus berdoa guys, tetap terus berdoa, sambil terus berusaha saja, nikmati aja alurnya, nikmati gitu, jalani semuanya dengan ikhlas, karena bisa jadi passion menurut kita, bukan yang terbaik menurut Tuhan, jadi, bisa jadi kita anggap bukan passion, justru sering, seiring waktu menjadi passion kita, jadi, so, enjoy it, and let it flow, semoga bermanfaat aja gitu. Nah, aku lihat sosok beliau itu, seperti ada aura pelangi di sekitarnya, jadi, gimana ya bisa, kok berbibaba sekali gitu, jadi kayak, lady beneran, bener-bener lady gitu, sosok lady gitu, bukan sekedar, apalah, tapi, emang bener sih, everything is a process needed, jadi, emang semuanya itu perlu proses, mungkin, kita gak tahu sekarang, sekarang kita, apalah gitu ya, apalah, karena kita gak tahu, 10 tahun ke depan itu kita jadi kayak gimana gitu, kan, kita jadi kayak gimana itu juga tergantung diri kita sendiri, jadi, be yourself, buat dirimu sesuai dengan apa yang kamu mau, gitu, jangan lani aja, enjoy aja. Jangan lani aja. Sub indo by broth3rmax